Jadilah untuk modal beli senjata, OPM pamer uang tebusan 25 miliar pasca pilot susi air bebas. Jubir OPM, Sebi Sambom, menyebut pihaknya menerima uang tebusan untuk pembebasan pilot susi air, Philip Mark Mertens. Uang tebusan itu diklaim OPM dibawa oleh seorang utusan TNI Polri bernama Edison Guijangge. Diungkapkan Sebi, jumlah uang tebusan yang mereka terima senilai 25 miliar rupiah. Kata Sebi, uang tersebut cukup untuk mereka membeli senjata. Sebetulnya, Edison pernah membawa uang 25 miliar rupiah pada 2023. Tapi, pada saat itu, Egyanus Kogoya selaku panglima OPM yang menyandrap Philip menolak. Namun, di tahun 2024 ini atau sebelum bebasnya Philip, Sebi yakin bahwa uang 25 miliar rupiah itu diterima oleh Egyanus. Apalagi pernah dalam suatu waktu Egyanus meminta nomor rekeningnya untuk transfer sejumlah uang. Dan Tuan Jubir kirim nomor rekening, kami mau transfer uang bagiannya Tuan Jubir, Hekata Sebi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Hadi Cahyanto menekankan bahwa pembebasan Philip Mark Mertens tidak dilakukan dengan bayaran ataupun imbalan. Ia menyebut bahwa keberhasilan membebaskan pilot Philip merupakan buah kerjasama semua elemen masyarakat. Hadi Cahyanto menyebut pembebasan pilot Philip yang disandras selama 19 bulan oleh KKB OPM telah diupayakan dalam waktu yang cukup panjang. Terima kasih telah menonton!